Intro Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini Pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Sebelumnya kita berdoa Bapak surgawi yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Kami bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kami Hingga pada saat ini Tuhan kami beroleh kesehatan Suka cita yang daripada Tuhan Sebelum kami beraktifitas dalam hari ini Biarlah firmanmu yang akan kami dengarkan menjadi motivasi dalam kehidupan kami Dalam Yesus Kristus kami puji dan kami muliakan nama-Mu Tuhan Amin Bapak ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini Tertulis dalam 2 Timoteus 2 ayat 13 Demikian yang tertulis disana Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Demikian firman Tuhan Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nas ini adalah sebagian dari Nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Yang bernama Timotius Yang mana Timotius akan melanjutkan Tugas dan pelayanan Rasul Paulus di jemaat yang ada di Ephesus Kita pahami bahwa usia Timotius yang masih sangat muda Dan akan meneruskan pelayanan Rasul Paulus Tentu saja dia akan mengalami banyak tantangan Banyak goncangan Supaya dia kuat dan tetap berdiri kokoh Di dalam pelayanannya Maka Rasul Paulus terlebih dahulu memberikan Banyak nasihat, banyak petunjuk Sebagaimana yang dia alami banyak tantangan Jadi ketika nanti hal itu dialami oleh Rasul Paulus Maka dia akan berpegang teguh kepada Ajaran-ajaran Kristus Supaya dia mampu untuk Melanjutkan pelayanan Daripada Rasul Paulus Salah satunya nas ini adalah Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya Berbicara mengenai kesetiaan Manusia sangatlah rentan dengan kesetiaannya Kenapa? Karena manusia banyak yang tidak mampu Untuk bertahan dalam kesetiaannya Ada yang terpengaruh Ada juga yang terguncang oleh keadaan Ada juga yang tidak stabil Ada juga yang mudah kecewa Dan banyak hal lagi Yang manusia cenderung mudah berubah Sehingga tidak terpelihara kesetiaannya kepada Tuhan Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus Maka dia tekankan kepada Timotius Supaya dia tetap memelihara kesetiaan Apapun yang akan dialami Di dalam pelayanannya Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang setia Walaupun manusia itu tidak setia Dan kebanyakan saat ini manusia Tidak lagi mampu bertahan dalam kesetiaannya Oleh karena sesuatu hal Oleh karena banyak masalah Mungkin yang dia hadapi Sehingga dia menjadi Mundur iman dan kepercayaannya Bahkan memilih untuk tidak setia kepada Tuhan Oleh karena itu Paulus terangkan kepada Timotius Memang sekalipun kau tidak setia Namun Tuhan itu akan tetap setia Kenapa? Karena Allah itu tidak akan bisa menyangkal dirinya Sebagai Tuhan yang setia Tuhan yang maha kasih Jadi dalam hal ini Nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus Kepada Timotius Supaya dia tetap memelihara kesetiaannya Akan kasih Tuhan Demikian juga yang mau dirahkan Nats ini kepada kita semua Tentu dalam masa-masa sulit itu Pasti kita hadapi Baik pribadi lepas pribadi Di keluarga, di pekerjaan Atau dimanapun Sesuatu hal yang kita inginkan Bisa saja kita hadapi Ataupun berbagai problem yang Mungkin menghampiri kehidupan kita Tapi kita harus setia kepada Tuhan Dan kita harus mengingat Bahwa Allah kita adalah Allah yang setia Allah tidak pernah mengingat janjinya Untuk mengasihi manusia Untuk menolong manusia Termasuk kita Maka marilah kita memelihara kesetiaan kita Apapun yang kita hadapi Suka maupun duka Tetaplah kita setia kepada Tuhan kita Yang telah setia mengasihi kita Amin Kita berdoa Bapak di dalam surga yang selalu setia Menyertai kehidupan kami Terima kasih Tuhan atas kesetiaan Sehingga sampai saat ini Tuhan Kami beroleh kasih-Mu Semuanya itu oleh karena Kasih Tuhan Oleh karena kesetiaan-Mu Yang selalu membimbing Mengarahkan kehidupan kami Supaya kami hidup di dalam sukacita Hidup di dalam penyertaan Tuhan Kami sering menyadari dalam kehidupan kami Bahwa kami manusia yang sering terombang-ambingkan oleh keadaan Biarlah melalui firman-Mu Yang mengingatkan kami pada hari ini Kesetiaan itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kami Biarpun apa yang kami hadapi Tuhan Baik suka maupun duka Tuhan selalu sertai kami Membingbing kami Sehingga dalam Keseharian kami Tuhan Tetap terpelihara oleh kesetiaan Tuhan Bapak dalam surga Terima kasih Ketika hari ini kami boleh kembali melanjutkan aktivitas kami Biarlah dalam segalanya yang kami kerjakan Yang sesuai dengan kehendak Tuhan Biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami Dan kami juga Boleh menjadi saluran berkat di dalam sekeliling kami Terpujilah engkau Bapak dalam surga Yang selalu mengasihi kami Dalam Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin Shalom bagi kita semua